Intro Sudah 50 tahun keberadaan gula cakar di Kabupaten Majolengka masih diminati banyak masyarakat. Pabrik gula cakar milik Haji Ilyas turun-temurun kepada anaknya Haji Usman. Saat ini pabrik gula cakar di Kelurahan Cicenang, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majolengka dipegang oleh Tatang Sutisna yang merupakan generasi ketiga cucu dari Almarhum Haji Ilyas. Pembuatannya pun relatif mudah, dengan bahan gula pasir, air, soda, dan pewarna makanan dicampur air panas mendidih hingga menggumpal. Setelah itu didinginkan dan diiris satu persatu. Dengan perbandingan bahan baku 10 kg gula pasir ditambah dengan air 2 gayung, soda, dan pewarna makanan dapat menghasilkan ribuan gula cakar siap saji. Semenjak ditinggal oleh mendiang ayahnya Haji Usman, Tatang Sutisna bersama dua pekerjanya Iing dan Suha, sudah 9 tahun memproduksi gula cakar yang disuplai ke pasaran Jagaluh, Majah, dan Cigasong dengan mempergunakan kendaraan roda 2. Bersambungan mesutnya Inilah hasil di Twin NER Medic. Saya telah dapat merasamkan gua yang disesuaikan dengan perbandingan roda 2. Sampai mendidih, sampai menggulang, terus soda dilepotkan, soda makanan, soda asak, terus kewarnaan makanan dilepotkan, diurakkan, dikocokkan, terus dibahaykan, keseng, terus mengadarai. Gula cakar ini dapat dipergunakan sebagai pemanis kopi, teh, rujak, dan pemanis lainnya yang berguna bagi masyarakat. Sampai jumpa di video selanjutnya.